Kasus penambahan pasien positif virus corona di Provinsi Jambi mengalami kenaikan. Lonjakan ini disinyalir karena masyarakat kurang mematuhi protokol kesehatan. Pemberlakuan masa adaptasi kebiasaan baru atau sebelumnya dikenal dengan new normal ternyata masih terlalu riskan. Sebab hingga saat ini kasus positif virus corona memasuki tren lonjakan. Terbukti berdasarkan data dari gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jambi per 4 Agustus 2020, pasien positif virus corona bertambah 19 orang. Penambahan kasus ini merupakan rekor baru bagi Provinsi Jambi terbanyak selama pandemi virus corona berlangsung. Selain itu, total kasus positif virus corona di Provinsi Jambi telah mencapai 188. Dokter spesialis paru rumah sakit Radin Matahari Jambi, Iqalius menjelaskan, persoalan virus corona jangan dianggap remeh. Masa adaptasi kebiasaan baru bukan berarti semua berjalan seperti biasa sebelum virus corona melanda. Dokter Iqalius melihat hilangnya kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan menjadi salah satu faktor melonjaknya kasus pasien positif dalam dua bekan terakhir. Dokter Iqalius menuturkan, saat ini juga masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak memakai masker, bahkan melepas masker dan diletakkan saja di dagu. Hal ini membuat virus menyebar dengan cepat melalui pernafasan. Selain itu, jaga jarak antara masyarakat juga tampak diabaikan. Dokter Iqalius berpesan, kendati sejumlah relaksasi kembali dibuka, kesehatan juga tetap harus dijaga. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi air putih, kerja secara maksimal dan jangan terlalu lelah. Kelelahan bisa membuat daya tahan tubuh berkurang dan imun tubuh menjadi lemah. Tapi jangan lupa bahwa kita masih saingan COVID-19 ini, siapa yang berlejut. Jadi banyak yang lengah, bahkan pakai masker pun sudah nampak hidung. Kalau dagunya yang pakai masker. Nah kemudian di kantor-kantor, antar teman itu tetap bahwa kita waspada. Walaupun teman nampaknya sehat, kita tetap pakai masker. Tapi kan karena ini yang normal, ini orang sudah lupa, oh ini teman ya sehat nampak. Kita masih, ini kering apa, ngomong bersama-sama. Padahal ya tidak pakai masker. Kita harus di makan bersama. Terima kasih telah menonton!